Pak, kami sebelumnya terima kasih Pak dari Korang Jakarta dapat kesempatan untuk bincang-bincang dengan Bapak mengenai perkembangan COVID-19 sekarang. Bapak boleh mungkin kondisi sekarang RSPI ini dengan kondisi yang COVID-19 yang sekarang ini Pak? Jadi gini Pak Arief ya, RSPI ini kan sebagai rumah sakit pusat infeksi dan saat ini menjadi rumah sakit rucukan untuk COVID-19 ya. Jadi RSPI ini kami kenalkan di awal dulu, yaitu rumah sakit milik Kementerian Kesehatan, memang dia sebagai pusat infeksi. Nah, infeksi seperti apa? Sebetulnya semua infeksi, tapi lebih dikhususkan namanya adalah penyakit infeksi emerging, Mas Arief. Penyakit infeksi emerging itu artinya penyakit infeksi yang sebelumnya ada, ya, sudah menurun, kemudian tumbuh lagi. Tumbuh lagi berarti ya? Ya, ya, Koti Kusta, Arabie, sebelum kan, tapi ada yang namanya new emerging. Tadi kan emerging, ada yang re-emerging dan new emerging. Kalau new itu betul-betul baru, sebelumnya nggak ada. Contohnya SARS, 10 burung, ya Pak ya? Kemudian ada MERS-COP, ya, itu kan sebelumnya nggak ada. Nah, terakhir COVID ini. COVID kan sebelumnya nggak ada. Nah, itu. Nah, cuman COVID ini agak berbeda dari yang sebelumnya, karena dampaknya kan luar biasa nih. 216 negara, gitu Pak ya, karena hanya sebuah, hanya 8 negara yang nggak kayaknya. Nah, termasuk kita. Nah, sehingga hampir seluruh dunia, termasuk kita, belum punya pengalaman untuk menangani kasus yang sangat dahsyat ini. Gitu, Pak ya? Kita mulai awal Januari dulu, dan seterusnya. Kita cukup panik, Pak ya? Sebelum tanggal 2 Maret dulu, Pak ya? Panik sekali, heboh. Nah, RSPI memang di-setting untuk itu, tetapi, dulu kan tidak sebanyak ini, kan? Jadi, ada hanya 11 tempat tidur isolasi, yang beberapa tahun, 10-20 tahun terakhir ini, kita memang nggak penuh tempat tidur itu. Tapi sekarang ini luar biasa, bahkan se-Indonesia. Jadi, ini satu pengalaman bagus buat bangsa Indonesia ke depan untuk menghadapi pandemi-pandemi seperti ini, gitu ya. Dan ini tidak lepas dari persiapan secara sistematis, separa konfrensif, dan integrasi, Pak. Karena ini kan dampaknya kan, bukannya dampak kesehatan ya, dampak sosial, ekonomi, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini kan sudah masuk bulan ke-8, ya kan? Ya, terbaru. Dan, kayaknya, kasus kita belum puncak ya, pik ya. Naik terus ya, masih naik terus. Ini belum pik, Pak ya? Nah, pik itu artinya gini, udah puncak, turun. Nah, ini kan belum, Pak. Masih terus ya. Artinya, kita masih menghadapi pandemi ini yang memang masih kasusnya bertambah. Dan ini butuh kesiapan semua pihak. Nah, khusus RSPI, kita memang udah nyiapin, Pak. Jadi, sejak di tanggal 2 Maret itu, kita udah nambah SDM, udah nambah sarana-prasarana, dan ruang isolasi, sudah menjadi lima puluhan saat ini kan, ditambah. Nah, itu. Terbasuk kesiapan APD. Nah, sampai saat ini, kita hampir 40-45 pasien tiap hari. Jadi, tempat tidur itu hampir 90% terisi, Mas, ya. Ada 80-90% terisi. Nah, saya kira ini juga dialami oleh rumah sakit Rujuka di Jakarta. Jakarta ini kan ada delapan, Mas Rujukan, ya. Ada delapan yang sudah ditutupkan oleh pemerintah. Tetapi, rumah sakit yang lain pun, termasuk rumah sakit swasta, sudah berperan banyak. Ikut. Jadi, untuk yang kasus-kasus ringan, kasus-kasus sedang, rumah sakit yang lain, nangani, termasuk swasta gitu, Pak. Jadi, alhamdulillah, sistem ini digotong royongi oleh semua penanggal kesehatan. Saya kira itu, Mas, kondisi terakhir. Pak, kan ini kondisi pandemi belum menurun, Pak. Tapi, beberapa kegiatan masyarakat sudah mulai, ya, boleh berjalan lagi. Ini gimana, Pak? Kalau... Ya, betul. Jadi, dampak COVID ini kan sosial, ekonomi, agama, pariwisah semuanya. Nah, karena COVID ini belum turun, dan ramalan dari WHO, kalau COVID ini mungkin akan tetap ada di dunia ini dalam kurun waktu yang panjang, yang lama. Ini terbukti, kita sampai saat ini juga belum puncak, kan? Nah, bahkan di negara yang lain, Korea hari ini, itu sudah turun naik lagi, sehingga dia lockdown lagi hari ini. Ya, ya, Korea lockdown, ya, turun hari ini, Pak. Lockdown lagi. Artinya, ya, jangan main-main, artinya, walaupun kita menganggap turun, ternyata naik lagi. Nah, tapi, kan nggak mungkin masyarakat ini tidak bekerja, ekonomi harus jalan. Ya, Pak, ya? Nanti pengangguran makan itu, nah, sekarang, ya, Pak Pak Sintian juga sudah mengatakan, ya, kita harus berdampingan. Berdampingan, ya, kan? Kepada COVID-19. Berdampingan itu artinya, silakan aja lah ada COVID-19, ekonomi juga jalan, tapi harus dengan disiplin protokol kesehatan, gitu, Pak, ya? Jangan juga bebas semua, jadi, kalau bebas semua, kacau lagi kita, Pak, ya. Jadi, ekonomi, tetap ada pembatasan, ya, contoh, di rumah makan, kan nggak boleh buka pool, gitu, ya. Mungkin ada aja 60 persen, kantor pun hanya 50-60 persen. Itu salah satu untuk mengurangi, apa namanya, penularan, ya, risiko penularan. Jadi, harus bersama-sama, Pak. Jadi, kita nggak boleh ditawar, ini, ya, kan? Dan nggak boleh nyerah juga, Pak, ya? Iya. Jadi, nggak boleh nyerah. Artinya, ya, gimana lagi? Emang sudah ditakdirkan gitu, kan? Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan membasmi COVID saat ini? Kan nggak bisa, kan? Iya. Boleh, Pak. Kita tunggu waktu, mudah-mudahan dengan nanti ada vaksin, ada obat, itu salah satu upaya manusia, ya, yang akan melakukan ini. Tapi, untuk saat ini, ya, mengatakan siapa, negara mana yang bisa membasmi COVID kan belum bisa, Pak. Iya, kan? Oke. Pak, itu tadi berkaitan sama vaksin, gitu, Pak. Ya, jadi, memang sampai sekarang ini masih kita terus berusaha dan bergerak, Pak? Seluruh dunia? Atau... Iya. Iya. Jadi, vaksin itu tujuannya adalah untuk menimbulkan kekebalan. Sama kan dulu kan ada vaksin polio, vaksin tetanus, vaksin TBC, vaksin itu, Pak, ya? Iya. Itu tujuannya itu, saya kira. Pak, kalau untuk jadi rumah sakit perujukan, ini sebenarnya seperti apa sih, Pak? Kenapa? Untuk menjadi rumah sakit perujukan, gitu, Pak. Sebenarnya itu syaratnya bagaimana, Pak? Ya, jadi untuk rujukan itu harus ada menimbulkan syarat pertama adalah SDM-nya. Nah, kan SDM ini kan bukan SDM sebarangan, harus terlatih, ya? Walaupun dokter, dokternya terlatih, bukan dokter belum pernah dilatih. Yang kedua, sarananya, Pak, ya? Sarananya itu ruangan isolasi itu harus menimbulkan syarat. Kemudian sistem yang ada di rumah sakit itu sudah berjalan, bagus untuk dengan kasus ini. Makanya untuk yang rujukan itu sudah ditetapkan. Dan satu lagi, untuk yang rujukan ini adalah dia yang berat. Ya, yang berat. Jadi kalau kasus ringan, sedang itu bisa di rumah sakit yang lain, kayak di Wisma Atlet juga. Nah, untuk yang berat ini, ya memang rumah sakit yang sudah dituju dan mempunyai kemampuan untuk itu, gitu loh. Untuk yang berat, Pak, ya? Ya, yang berat. Yang berat itu artinya, oh, ngejala pasiennya itu berat, Pak. Apakah dia dengan ngejala yang berat disertai penyakit yang lain, Boborbit namanya, ya? Contohnya ada hipertensi, ada kencing manis, ada penyakit jantung, dan sebagainya. Itu perlakuannya khusus. Tidak bisa disamakan dengan orang yang masih muda dan tidak punya penyakit yang lain. Pak, ini, Pak, di rumah sakit, ini kan gambaran kira nih, Pak. Orang umum, Pak, ini infeksi dan, Pak, ini petugasnya nih, Pak. Jadi, ini berat, harus bersentuhan langsung. Gitu, Pak. Halo? Ya, ya. Ini, Pak, jadi, kayaknya kan Bapak waktu itu ada di pergunakan robot. Ini gimana nih, Pak, yang tentang robot? Oke. Pak Arief bisa dilanjutin ya? Kita lanjut, Pak. Sudah, Pak. Tentang penggunaan robot tadi, Pak. Oke. Sebelum ke robot, ada yang namanya APD. ya, alat pelindung diri. Alat pelindung diri, ya. Jadi, virus ini kan tidak terlihat, ya. Kecil sekali. Maka, yang kedua, penularannya kan melalui droplet, namanya, Pak, ya. Droplet itu, ya, persikan, batuk, dahak, ya. Kemudian, ada kontak langsung. Kontak langsung itu, cantiknya, begitu dia batuk, kena meja, kena, apa namanya, pegangan pintu, dan sebagainya. Itu semua bisa menulari. Nah, makanya, kita melakukan alat pelindung diri dengan masker, ya, dan cuci tangan, ya. Nah, tetapi bagi di rumah sakit, tidak cukup dengan cuci tangan dan masker, tapi ada lagi dengan alat mulai dari tutup kepala, pakai Google, ya, pakai facial, bahkan pakai hazmat, ya. Nah, itu adalah upaya untuk betul-betul memberikan keamanan bagi orang agar virus itu tidak bisa menular kepada petugas kesehatan. Memang berat, Pak, kasihan, dong. Saya pernah pakai itu, ya, satu jam di ruangan itu nggak kuat, ya, Pak, karena betul-betul itu. Jadi, kita kalau memberikan penghargaan kepada para tenaga kesehatan itu memang sudah pantas, Pak, ya. Mereka, kan kalau sehari-hari sebelum ada pandemi kan nggak pernah pakai itu, ya, Pak. Paling pakai masker. Nah, untuk itu, ada teknologi baru, ya. Apakah itu berupa telemedicine? Telemedicine itu artinya bisa pasien itu berkonsultasi ke dokter saja melalui dengan, tele, ya, gitu. Nah, yang kemudian disiptakan juga robotik. Itu juga untuk mengurangi suatu risiko penular. Contohnya, robotik itu ngantar obat, ngantar makanan ke pasien, Pak, ya. Kemudian ngantar sesuatu yang memang dikerjakan oleh robot dan mengurangi tingkat penularan. Kalau robot dikasih penulari itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, kan. Gitu, Pak. Jadi, memang bagus, gitu. Itu robot dari, mau Pak, BINUS itu mesti tetap, mesti jalan, atau? Kenapa? Kan robotnya kalau nggak salah dulu saya baca dari BINUS, Pak, bantuan robot. Masih, ya. Ya, jadi robot itu siapanya boleh saat ini, ya. BINUS sudah menciptakan, kemudian dari BUMN itu juga sudah bekerja sama dengan satu perguruan tinggi penciptakan. Intinya, semua berloba-loba memberikan inovasi. Untuk memberikan inovasi, inovasi itu adalah kemudahan, ya, bagi kita untuk menangani. Ya, kayak di mana-mana, kalau bisa dikerjakan oleh robot, ngapain kita kerjakan gitu, Pak, ya? Iya, betul. Tapi artinya sangat membantu, Pak. Oh, iya, betul. Pak, ini orang sudah banyak perhatian kepada seluruh tenaga medis, terutama yang menangani COVID-19. Menurut Bapak, apa lagi, Pak? Bantuan apa lagi yang harus diberikan, Pak? Kepada kawan-kawan. Iya, kan, ini, Pak, kita sudah banyak terbantu oleh kawan-kawan tenaga medis yang mengurus COVID-19 ini, Pak. Jadi, menurut Bapak, bantuan apa lagi, Pak, yang bisa diberikan kepada mereka atau dibutuhkan mereka, Pak, sampai saat ini? Sebetulnya, ketika pandemi, dampaknya kan kesehatan dan non-kesehatan. Saya kira pemerintah atau kita semuanya juga harus memperhatikan juga yang non-kesehatan, Pak, ya? Karena dengan ekonomi mereka dan sebagainya itu kan. Tapi silahkan itu dipikirkan oleh pihak yang berwenang atau bertanggung jawab. Yang untuk medis ini, pertama adalah memang jaminan dulu, Pak, ya? Jaminan, jadi kita harus memberikan perhatian betul. Contoh, mereka sudah dikasih insentif, sudah betul, saya kira, sudah bagus, ya? Tetapi mungkin lebih dari itu, contoh, kalau dokter, perawat, atau penduduk yang lain, itu rumahnya jauh, Pak, dari rumah sakit. Maka idealnya dia disiapkan tempat yang memudahkan dia datang. Sekarang bayangkan kalau dia harus naik kendaraan umum, jauh, sudah capek, dan juga kan orang-orang yang bekerja tadi kan juga kadang-kadang nggak tahu ya apakah dia juga terpapak dan bisa menolari orang lain. Sehingga kita harus memperhatikan perhatian juga. Bukan hanya insentif, tapi bagaimana penginapan mereka, transportasi mereka. Sehingga bukan untuk mengenakkan mereka, tapi justru untuk menghindari penularan mereka, Pak, itu saja. Pak, ini terakhir, Pak, kita. Ada pesan-pesan nggak, Pak, untuk masyarakat dalam menghadapi situasi seperti ini, Pak? Ini yang penting memang harus ada suatu langkah dan pemahaman yang sama. Saat ini kan masih ada yang belum, Pak, ya? Suatu masalah stigma, menurut saya. Stigma. Nah, stigma ini penting, ya. Artinya, mahu masyarakat jangan menjadikan penolakan karena stigma kepada petugas kesehatan. Kasian, lho, ya, Pak. Sudah ngolongin orang, dia kos yang nggak boleh di sana, atau bahkan ada yang diusir. Itu jangan lagi terulang, Pak. Sakit hati mereka. Hargailah mereka. Karena mereka berjuang. Yang kedua, stigma tadi harus disampaikan, khususnya petugas kesehatan, sudah dia pakai alat yang lengkap. Jadi dia jangan tak begitu dia pulang ke rumah, itu sudah seolah-olah sudah aman. Itu stigma. Itu stigma kepada pegawai atau petugas kesehatan, juga stigma kepada masyarakat yang terpapar, terinfeksi, Pak. Contoh, di kampung kita satu RT ada orang ini, janganlah dia dibully, janganlah dia di, ya Pak, dikucilkan. Dikucilkan, Pak, ya. Justru kita harus berempati mereka, andai kan kita juga kenal seperti mereka, mereka kan stress juga, Pak, ya. Jadi harus ada empowering dari kita yang masyarakat sekitarnya untuk memberikan support. Saya, ya itu, Pak, ya. Jangan diceruhi, Pak. Kedua, stigma kepada jenazah, Pak. Jenazah. Kan masih ada, Pak, ya, saat ini, ya. Kita kalau lihat di TV itu kadang-kadang sedih juga, ya. Ada yang merebutan jenazah, ada yang jenazah ditolak. Sekarang harus sama masyarakat. Orang yang meninggal, yang diduga COVID-19, maka harus kita perlakukan sebagai mana mestinya. Ya, kasihan, dong, sudah meninggal, Pak. Atau harus ditolak, atau diperebutkan, dan sebagainya. Nah, ini lanjutannya begini, Pak. Terlepas dari ada oknum yang kurang bagus, ya. Yakinlah dokter dan rumah sakit tidak akan berbuat yang katakanlah proud, ya. Proud itu artinya berbuat sesuatu yang untuk menguntungkan dokter atau rumah sakit. Apalagi dokter. Dokter itu enggak pernah mikirin rekening tagihan pasien. Enggak pernah dia tahu apa itu, Pak. Dia tahunya adalah mengurusi pasien. Dan kalau ada dokter dituduh memanfaatkan ini, itu berlebihan untuk saya, Pak, ya. Jangan dikembangkan lagi. Nah, terakhir, untuk masyarakat, Pak, masyarakat. Ini kan pandemi ini kan jangan lagi ada dipermasalahkan, ada, tidak ada, benar, ada, tidak benar. Saat ini, kita saat ini, wabah pandemi ini ada di sekitar kita. Dan ada di mana-mana. Dan bisa menulari siapa saja, bukan hanya dokter atau para kami, semua saja. Di mal bisa, di jalanan bisa, di sekitar itu. Itu ya, kita disiplin saja. Prevention buat kita, prevention buat keluarga, dan prevention buat masyarakat. Nah, jaga diri, jaga keluarga, jaga masyarakat. Aman, Pak. Itu, Pak. Ya, begitu, Pak Sandi. Pak, kalau, maaf, saya ingat, Pak, alumni yang sembuh, itu ada apa, Pak? Kenapa? Pasien-pasien yang belum sembuh, Pak. Ya. Gimana, Pak? Mereka, apa, bikin persatuan, atau gimana, Pak? Ikut bantu RSP itu gimana, Pak? Saya kira tidak perlu, ya. Ya, cara kita nanti kalau persatuan, Pak Guiupan, segala itu, nanti ada ekses-ekses yang kurang bagus, Pak, ya. Oh, ini kan sakit. Tapi kalau dia kebersamaan, contoh, ada itu lho, Pak, persatuan jantung, orang sakit jantung, orang diabetes, ada mereka dalam kebersamaannya. Karena satu, kan itu, Pak, ya? Iya. Diritan-diritan, itu silakan. Karena memang mereka memikirkan untuk kebersamaan apa yang mereka berpikirkan. Tapi kalau ini, menurut saya, tidak perlu. Baik, Pak, Mama Sariot, terima kasih waktunya, Pak. Keluarga Jakarta diberi kesempatan berbincang-bincang dengan Bapak siang ini. Semoga Bapak tetap diberi kesehatan. Semua, sebuah staff dan keluarga, Pak. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.